ada yang ingin bertanya dipersilahkan pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa silahkan berjudi ya wafiikum wais apakah seorang manusia membutuhkan manusia ataukah dia membutuhkan bantuan dari Allah apakah kita merendahkan diri kita kepada manusia harusnya kita merendahkan diri kita kepada Allah apakah para sahabat Nabi SAW dahulu hanya datang kepada Nabi untuk meminta doa atau didoakan ataukah Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat agar mereka berdoa memohon kepada Allah yang benar bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk memohon kepada Allah bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan menjawab permintaan salah seorang sahabat Nabi SAW kemudian Nabi SAW yang ada malah memerintahkan sahabat tersebut untuk menolong Rasulullah SAW agar mengangkat derajatnya dengan memperbanyak sujud di sini Nabi SAW mengajarkan agar kita tidak meminta kepada makhluk tapi kita langsung meminta kepada Allah jika seandainya seseorang merendahkan dirinya kepada makhluk yang sama sepertinya maka ini adalah perbuatan syirik doa adalah ibadah tidak mungkin tidak mungkin saya memberikan atau meminta doa kepada makhluk ya'ati hadha ilal imam ya rajul ya'ati ilal imam imam masjid seseorang bisa contohnya misalkan seseorang ada yang mendatangi imam masjid dia mengadukan ujiannya misalkan dia sedang sakit atau misalkan sedang tertimpa sihir ataupun penyakit lainnya kemudian dia meminta kepada imam masjid untuk mendoakannya apa yang akan dikatakan oleh imam apakah ia mengatakan aman insya Allah saya akan mendoakanmu dan kau tidak perlu berdoa apakah seperti itu aku berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti ini harusnya imam masjid ini mengarahkan orang yang tadi untuk langsung anda berdoa kepada Allah harus anda mendahkan dirimu kepada Allah doamu lebih mustajab daripada aku karena kau sedang diuji oleh Allah tidak ada yang menghalangiku untuk mendoakanmu tapi yang penting adalah engkau juga ikut berdoa kepada Allah saya adalah orang yang fakir orang yang lemah saya sama sepertimu tidak memiliki apa-apa tidak memiliki apa-apa atau anda mendapatkan dirimu kepada Allah sangat mungkin bagiku untuk mendoakanmu akan tetapi boleh jadi ada penghalang yang menghalangi pengkabulan ijabah doaku ada pada dirimu boleh jadi tawakulmu kurang boleh jadi engkau terjatuh dalam sebuah kesyirikan tawakidmu kurang baik misalkan maka disini ada penghalang yang menghalangi ijabah doaku harus engkau hilangkan terlebih dahulu mana yang lebih utama Tentunya Umar bin Khattab lebih mulia kalau seandainya seluruh kalangan para tabi'in dikumpulkan menjadi satu tidak akan bisa mengalahkan keistimewaan akan tetapi nabi s.a.w. ketika menyebutkan sabdanya hanya ingin mengajarkan kepada manusia bahwa doanya dapat dikabulkan oleh Allah karena sebuah sebab yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan ini juga bisa berlaku kepada kita jika seandainya doa kita ingin dikabulkan oleh Allah maka hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya terjadi pada Uwes saja bisa difahami tidak mungkin kita meninggalkan beribadah kepada Allah dan yang jelas kita jika seandainya melakukan amalan-amalan salih insyaAllah doa kita akan dikabulkan oleh Allah s.w.t ya soal ada pertanyaan yang lain tidak ada pertanyaan kalau anda yang tidak ada pertanyaan berarti anda nyuruh anda untuk pergi selesai kita harusnya mengajarkan manusia untuk menggantungkan dirinya kepada makhluk atau kepada sang pencipta da'wah ahli sunnah wal jamaah s.a.w.t da'wah ahli sunnah wal jamaah s.a.w.t da'wah ahli sunnah wal jamaah semoga Allah s.w.t menjadikanku dan antum semuanya dari golongan mereka yaitu apa mengajak manusia agar menggantungkan diri mereka hanya kepada Allah s.w.t semoga Allah s.w.t memberikan ganjaran yang terbaik untuk antum semua semoga orang-orang yang berpartisipasi agar terciptanya kajian yang mulia ini yang bermanfaat ini semoga mereka diberikan ganjaran juga oleh Allah s.w.t ya nampak 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 khalas alhamdulillah jazakya Allah wa ya